Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda dan juga orang tua Para orang tua dimanapun Anda berada Yang saat ini menyaksikan tayangan kami Yaitu pojok pendidikan keluarga Parents Talk Persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bekerjasama dengan SBOTV dan didukung oleh Himsi, Himpunan Psikolog Indonesia Pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol bersama Dengan seorang ahli bagaimana caranya Supaya anak-anak kita ini tidak mengalami stres Tidak mengalami perasaan yang tertekan pada saat belajar dari rumah Karena ini penting Penting sekali untuk anak kita Memahami bahwa masa belajar dari rumah Kemudian dia harus melakukan aktivitas sehari-harinya Itu harus dengan sangat senang hati Suatu yang dilakukan dengan senang hati Maka akan menghibur dan meningkatkan imun Sudah hadir bersama saya Ibu Marini, SPSI, MPSI, Psikolog Selamat pagi Mbak Cita Selamat pagi, semangat pagi Semangat, luar biasa Tetap semangat Tetap semangat Bunda, saya ngaturinya apa ini? Bunda, ibu Apa aja boleh bunda, boleh ibu Biasanya disapa dengan apa bunda? Ibu ya? Biasanya sih ibu ya Ibu, baiklah ibu Begini ibu Gak apa bunda juga gak apa-apa Biasanya enaknya lah ya Biasanya enaknya Mbak Cita aja deh Pak Pirsa Pernah tidak Panjeningan semuanya mengalami sebuah kondisi Dimana anak-anak kita ini Sepertinya ada sesuatu yang gak beres Ada gangguan perilaku Bahkan mungkin stres Dan yang lebih Ekstriple lagi mengalami depresi Sebenarnya ini kenapa ini? Memang ada ya? Ada yang terjadi seperti itu Dan banyak Banyak Kenapa itu? Kalau kita bicara konteks Saat ini ya mbak Namanya anak itu kan Biasanya ya Biasanya Anak itu Belajar bermain Iya kan? Belajar itu ya bermain Bermain itu sambil Belajar Jadi bermainnya itu adalah belajar Betul Gak tapi sekarang Sekarang Gak bisa bermain Masih bisa bermain Tapi Berbeda Berbeda Nge gadget Lingkupnya beda Yang dulunya dia bisa main ke taman Ke kantin rame-rame Sama teman Sekarang Gak bisa Itu perubahan itu yang harus Ditahami dulu ya Jadi karena Zaman sekarang ini Ya mudah-mudahan segera Berakhir Berakhir ya Jadi kita kembali seperti dulu Jadi yang perlu di Apa? Di Daris bawahi adalah Ada perubahan nih sekarang Ya Termasuk perubahan dari Perubahan pembelajaran Dari yang Offline Jadi online Biasanya kita tatap muka Sama guru Sekarang online Bermain pun begitu Biasanya main sama teman Ketantin Ngobrol Rame-rame Kelas Rame-rame Sekarang Dengan gadget Ya kan? Kalau anak-anak yang masih Usia SD Mungkin mereka berlari-larian Mereka mau memaksakan diri seperti itu Orang tuanya udah Eh masuk Ya kan? Awas Jangan lama-lama di luar Akhirnya Perubahan ini tuh Secara tidak langsung Akan merubah perilaku manusia Siap gak siap Ada perubahan Ketika kita yang siap Untuk adaptasi It's okay Gak ada masalah Ketika kita merasa Ini sebagai beban Adaptasi ini adalah Satu beban Yang harus Mau gak Mau kita menjalani Itu Mulai berkecamuk Biasanya Betul Ya Gak usah Anak kecil lah Kita aja Yang orang dewasa Juga begitu Lalu bagaimana ini mengantisipasinya ini Agar mental health ini bisa tetap terjaga Karena kalau kita bicara mental health Ngomong kesehatan mental Itu orang pikirnya terus gendeng gitu Oh iya bener Bahaya ini Padahal kan mestinya tidak begitu Pokoknya like ngomong kesehatan mental Kesehatan mental langsung gendeng Oh gendeng Oh edan Padahal enggak kan Padahal enggak Seperti apa itu Gak usah ngomong mental health Aku mau ke dokter Dokter apa? Psikiater Oh gendeng berarti ya Gendeng kan Gendeng ini berarti Lu apa ke psikiater Atau enggak Aku mau ke psikolog Loh orang ini stres ini Jadi psikolog Psikolog itu identik Dengan wong gendeng Wong gendeng Orang stres Padahal tidak loh Enggak Itu dulu flashback ya Ketika saya ngambil jurusan ini pun Awal-awal gitu Capain Jangan-jangan kamu punya pengalaman gendeng Sehingga kamu harus gitu dulu Supaya jadi ekspert Kan kalau kita Tidak mengambil sebuah Apa Jurusan Itu harus kita cinta dulu Kita harus masuk ke dalamnya Supaya kita bisa Benar-benar mencintai Tapi harus gila dulu kan Untuk bisa Mencintai Tapi orang itu Kalau tidak gila Enggak sukses Harus gila Ide-nya Kreatifitas Betul Jadi tidak benar ya Bahwa ketika kita bicara tentang mental health Itu kemudian terus gendeng Lalu Antisipasinya seperti apa Oke Perlu di Apa Dijelaskan dulu Sebetulnya mental health itu apa sih Kadang kan orang gitu ya Yang namanya Kesehatan jiwa itu apa sih Sebetulnya Kalau kita bicara kesehatan jiwa Kalau kesehatan raga jelas ya Raga sesuatu yang nampak Kita kelihatan Dia tangannya Reset Oh itu Berarti Kecelakaan Kecelakaan Dia batuk-batuk Oh Dia lagi batuk Tapi yang namanya kesehatan jiwa Kan sesuatu itu gak nampak Luka dalam yang Tidak bergarah Tapi sakit Sakitnya dimana Di sini Kayak lagi-lagi Itulah Lanjut pun bagaimana Jadi Yang namanya sehat secara jiwa itu Orang yang sejahtera Ya Secara Batin dia sejahtera Batin yang sejahtera ini akhirnya Membuat dia mampu Berperilaku Mampu memberikan sesuatu untuk lingkungannya Mensumbangsikan untuk lingkungannya Bermanfaat Bermanfaat untuk lingkungannya Itu yang namanya orang yang sehat jiwa Ketika Adap Sesuatu dalam dirinya Sehat jiwa Makanya kan ada istilah sakit jiwa Mungkin karena memang ada Lebih baik sakit gigi kan Teripada sakit jiwa Orang sakit jiwa itu gak bisa makan loh ya Orang stres Terus Saya Saya mempertemukan dengan lagunya Kemana Kalau tadi kan sakit Sakitnya dimana Di sini Sakit jiwa Jiwa yang merontak Luar biasa Ya itu Ketika dia tidak bisa memberikan manfaat Untuk lingkungan sekitar Artinya dia Dia tidak bahagia Sebenarnya ada gangguan Baik Pemirsa Salah satu diantara Tanda-tanda Anda sakit jiwa Ternyata menurut Ibu Marini tadi adalah Anda tidak menjadi manfaat bagi orang lain Artinya Anda harus menjadi manfaat bagi orang lain Biar tidak dikatakan gila Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Bermanfaat Bagi orang lain Khairunas ang fa'umlinas Tetap bersama saya Cita Kami akan segera kembali Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat dengan Anda semua Malas keluar rumah Langsung ajar klik Karena bakwan Trunojoyo SBO Bisa Anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa mancakan lidah Anda semua Tunggu apa lagi? Yuk order! Apakah saat ini Anda mengalami gejala-gejala seperti Timbulnya bintik hitam di wajah Kulit terasa kering Kulit terasa kering Muncul garis halus di sekitar mata Dan pipi tampak turun Jika iya Itu berarti Anda sedang mengalami proses penuaan dini Tanda penuaan biasanya terlihat saat memasuki usia 30-40an Tapi bukan berarti usia muda menjadi jaminan Anda terhindar dari proses tersebut Faktor gaya hidup tidak sehat, radikal bebas, dan gelombang elektromagnetik Akan mempercepat terjadinya penuaan dini di usia 20-an Meski tanda-tanda tidak terlalu jelas terlihat Penuaan dini akan mengancam kualitas hidup Dan menurunnya tingkat kepercayaan diri seseorang Anda terlambat menyadarinya? Penuaan dini tidak bisa dihindari namun bisa dicegah Dengan menghindari faktor beresiko timbulnya gejala penuaan dini Dan menggunakan perawatan anti-aging dimulai pada usia 20-an Jadi tunggu apalagi Segera rawatlah kesehatan kulit wajah mulai sekarang Jangan menunggu sampai tanda penuaan itu terlihat di wajah Anda Tapi kalau untuk cara kerja dari Ide Bannon sendiri ini seperti apa sih Mbak Dewi? Oke jadi memang cara kerja dari Ide Bannon ini memang sangat simpel Hanya diaplikasikan ke seluruh bagian wajah Dengan pijatan yang halus ya karena ini kan area wajah Dan kemudian tentu saja diberikan kepada titik-titik Dimana yang paling rentan terjadinya kerutan Seperti sudut mata kemudian smiling line Dan juga daerah-daerah yang sering terjadi flag atau dark spot di bagian pipi Dan juga dahi Wah itu penting banget jadi memang bisa digunakan juga kapanpun ya karena memang penggunanya Dan ini yang lebih spesial dari Ide Bannon ini karena memang Ide Bannon ini membelikan perlindungan secara menyeluruh terutama Dan juga membelikan perlindungan yang lebih baik daripada vitamin C, vitamin E dan juga koensin Q10 Karena ini memang apa ya boleh dibilang zat aktifnya sendiri membelikan perlindungan secara menyeluruh terhadap penuaan ini Tuh dia coba kalau kita satu-satu menjalankannya di beauty clinic gitu ya Untuk vitamin C berapa, vitamin E berapa, botox berapa Tapi kalau anda sahabat sehat hanya membeli Jadi menggunakan Ide Bannon ini harga yang anda dapatkan ini luar biasa Kalau dua ampul sekaligus anda beli harganya hanya Rp1.179.000 Dengan cashbacknya Rp300.000 Dan itu berarti ada tandanya bayarnya hanya Rp879.000 Sedangkan kalau 4 ampul sekaligus harganya menjadi Rp1.579.000 Dengan cashback Rp300.000 menjadi Rp1.279.000 Jauh banget ya kalau dibandingkan dengan perawatan di beauty clinic ya kan Dan yang paling penting adalah hasilnya sama seperti botox Namun botoxnya tanpa jarum suntik, botoxnya hanya dioles aja Jadi nggak pakai sakit, nggak pakai bengep-bengep Kalau ada yang bilang beauty is pain sekarang beauty is nothing again Beauty is fun Bersama saya kembali Cita Helmi dalam program Pojok Pendidikan Keluarga Parents Talk Persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya SBO TV dan juga Himsi Bersama saya Ibu Marina Kita kembali lagi Bu Bentar direlat Ibu Marini Gak apa-apa sudah Berarti harus lebih sayang Tak kenal maka tak sayang Berarti kurang Saya tuh padahal biasanya kalau salah begini Saya malah langsung bilang begini Bu Sengaja kok Bu Ibu perhatian kan sama saya? Oh sangat perhatian dong Kan kita harus ini Saling memperhatikan Saling memperhatikan Bentuk dari cinta adalah saling memperhatikan Nah ngomong Sehat kan? Betul Sehat Tadi kan kita ngobrol tentang Ketika kita tidak bisa menjadi manfaat bagi orang lain Maka disitu terdapat dalam tanda kutip gangguan Perilaku gangguan jiwa Bukan gila loh ya Bukan gila Bukan gila Pak Birsa Ini bukan gila Tapi gangguan jiwa Jadi apa bedanya gangguan jiwa dan gila Gila jangan dibahasa jawakan Nanti jadi gilo Jadi beda ya Bu Beda Jadi sakit jiwa dengan gila itu beda Padahal orang kalau di luar sana biasanya Kalau ngomong gila itu ya sakit jiwa itu Padahal beda ya Beda Itulah akibatnya kalau kita Beda sakit lah ya Itulah akibatnya Kalau kita seringkali bukan membenarkan yang biasa Tapi apa? Bukan membenarkan yang biasa Mestinya kita membiasakan yang benar Bukan membiasakan Eh mestinya kita membiasakan yang benar Bukan membenarkan yang biasa Nah yang salah di masyarakat biasanya adalah Membenarkan yang biasa Membenarkan yang biasa dengan mengatakan Bahwa sakit jiwa adalah gila Padahal bukan Bedanya di mana? Sedikit aja Bu Jadi gini Orang yang gila itu benar-benar terganggu ya Secara psikis Sampai dia itu tidak tahu harus berbuat apa Itu kan ada ininya ya mbak Ada tahapan Kriterianya Kriterianya Jadi Kalau dia dibilang gila Mungkin gila Tapi dalam taraf seperti apa yang dikatakan gila? Ya karena orang jatuh cinta itu juga gila Oh Buktinya dia sendiri ngomong Aku tergila-gila padamu Makanya Iya lah Iya Ya 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 Baik Berarti kalau kita ngomong tentang Sakit jiwa itu Bukan berarti kita sedang membahas orang gila Kok orang gila gitu enggak Karena ternyata ini bisa menjangkit anak-anak kita Menjadi gangguan jiwa Tekanan-tekanan dari orang tua itu Bisa menjadi gangguan jiwa Betul Bu? Kita Saya luruskan ya mbak Jadi kita mungkin tidak bicara tentang sakit jiwa Tapi kita bicara tentang kesehatan Gimana sih orang harus sehat itu? Ya baik Iya kan? Kita tidak bicara tentang sakitnya Tapi kita bicara tentang gimana orang itu harus sehat Membangun sehat Ya Menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi ini Nah Nah itu kan terkait dengan lingkungan ini Bu Betul Nah Kalau ngomong lingkungan Kita ini kan Kebanyakan dari kita ini kan tidak bisa memilih nih Kalau untuk hidup ini ternyata kita dapat tanah yang murah di sana Kita tinggal di sana berlingkungan dengan siapa Dan kita biasanya terima-terima saja Sebesar apa Bu? Peran lingkungan untuk menjaga kesehatan mental Sangat ya Saya katakan sangat itu Jadi Tidak usah anak Kita manusia itu sebetulnya kan Makhluk sosial ya Manusia itu adalah makhluk sosial Dimana kita Interaksi sosial itu akan menjadi Lebih besar daripada kita terhadap diri sendiri Iya kan? Seseorang Yang dianggap tua yang dianggap panutan Nah Orang tua menjadi bagian dari lingkungan Iya Orang tua menjadi panutan Seharusnya buat anak Anak itu kan Tidak bisa ya mbak Anak itu kan tidak bisa tahu Katakanlah kayak gini Mau makan aja ya Ma aku ingin makan Ayam goreng Pakai sambal Pakai sayur Pakai ini Anak kecil kan susah Untuk bicara gitu Dia lebih ke arah Apa yang ada Kalau dia tidak serep Baru dia tidak mau makan Anakku Tapi dia tidak melontarkan Yang dipinginin apa Yang dipinginin apa Tapi Dia tidak bisa mengucap Pagi gitu Bu Aku besok bikinkan Ini 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 Tidak tahu Nah Itu yang terjadi juga Dalam Keseharian Ya Jadi peran orang tua itu Harus bisa Sebagai panutan anak Orang tua itu adalah Role model anak Yang terdekat Tingkah laku orang tua itu Sangat ditiru anak Makanya jadi orang tua itu Bisa dikatakan susah Bisa dikatakan gampang Gampang karena Ya kita Biasa aja Nanti anak melihat kita Gampang kan Susah Ya kamu harus jaga Perilakumu itu Seperti apa Supaya anakmu itu Tidak Tidak begitu Ya karena Kenyataannya sekarang Juga banyak Anak yang Justru tidak mengidolakan Orang tuanya Betul Karena melihat perilaku dari orang tuanya Orang tuanya Kalau orang tuanya mencontohkan hal-hal yang baik Walaupun tidak sengaja mencontohkan hal baik Tapi kalau memang keseharian ini melakukan hal yang baik Maka dengan sendirinya anak akan mencontoh Betul Tapi memang iya loh Mereka itu Kalau saya amati anak-anak saya sendirilah Saya ini kan Pada saat anak-anak saya kecil Itu juga begitu Mereka cenderung memang Lebih banyak melihat Meniru apa yang dia lihat Daripada apa yang dia dengar Mandi Ayo mandi Ayo ngaji Ayo ngaji Ayo belajar Kita ambil buku Dia sering melihat kita membaca Itu akan ngikut Dia sering melihat kita nyanyi Ikutan nyanyi Jadi ternyata peran orang tua ini membentuk anak Luar biasa Nah ini masalahnya ini kalau orang tua Lingkungan gimana bu? Orang tua kan ada di dalam lingkungan anak Maksudnya di luar keluarga itu sendiri Di luar keluarga Di luar keluarga itu pintar-pintarnya Kembali ke orang tua tetap mbak Pintar-pintarnya orang tua itu Menempatkan anak terhadap lingkungannya Jadi Tidak salah kalau umpama Makanya kenapa Kita mencari rumah Katakanlah ya Mencari rumah Lingkungan itu kita lihat lingkungannya Bukan berarti bahwa Oh tinggal di gang itu enggak baik Betul Yang baik itu tinggal di kontrak Rumahan Enggak Betul Gitu loh Tinggal di gang Tapi kalau lingkungannya bagus Lingkungannya santun It's okay Enggak gitu loh Iya kan Gitu loh Jadi tetap orang tua itu ada andil mbak Gitu loh Orang tua itu punya tanggung jawab Terhadap Pementukan mental Terhadap pementukan mental anak Iya Nanti di akhirat itu orang tua itu akan ditanyakan Apa yang sudah kamu ajarkan terhadap anakmu Gimana cara kita ngajarkan Ya dengan perilaku itu Ayo ngaji Orang tua enggak tahu ngaji kok nyuruh anaknya ngaji Ayo sholat Gini Ayo ngaji Ayo sih tahu Orang tuanya nonton sinetron Orang tuanya nonton drakor Atau pegang HP Tapi anaknya dihopiai Ayo enggak ada PR Orang tuanya Eh enggak ada PR Bu, bu, bu Jangan nyindir ya bu Jangan nyindir Oh mau nonton Iya Berarti kudu berubah Iya Dan memang banyak kenyataan seperti itu Orang tuanya ngobrak-ngobrak Tapi anaknya tidak bisa melihat contoh dari orang Betul Kenapa mereka itu banyak pada bilang Anakku itu rajin loh ngajinya Anakku itu rajin sholatnya Kenapa kok anakku bisa terlibat narkoba Mereka enggak sadar orang tua Gitu loh Siapa tahu begini Di depan orang tuanya dia tampak baik-baik saja Tapi di belakangnya Benar Menohok Sakit Lagi-lagi sakit Berarti sakit yang mana itu? Yang sakit sepertinya Orang tuanya apa anak? Anaknya sebagai korban dari orang tuanya Tetap bersama saya Cita Saya akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Saya mau share Nonton movies Kenapa nge-freeze Pakai fiber stream Streaming film kekinian Udah masih nyaman seharian Jadi Gini Samyong Titanium Series ini memiliki 6 terapi kesehatan Oke Di antaranya adalah terapi far infrared Kemudian terapi ionegatif Terapi biomagnetik Terapi serbuk mutiara Terapi endorfin dan juga terapi titanium Nah kalau ada yang nanya nih Titanium adalah mineral langka dengan nomor atom 22 Yang biasanya dieksplorasi dari lapisan ke sembilan kerat bumi Sifatnya ini adalah bersifat hipoallergenic atau non-toxic serta anti-radiasi gelombang elektromagnetik Nah Felis dan juga pemirsa membuat titanium digunakan juga sebagai alat bantu medis yang masuk dalam tubuh manusia nih Misalnya ring jantung Oke Kemudian menyambung tulang, mengganti tulang tengkorak, implan gigi dan masih banyak lagi Jadi sebenarnya ini adalah satu macam yang bisa diimplankan ke dalam tubuh kita Betul Nah sebenarnya titanium ini memiliki 2 sifat dasar pemirsa Yakni sebagai insulator atau penahan gelombang elektromagnetik yang dapat memicu kanker Dan juga sebagai konduktor atau penghantar proses oksigenasi dalam darah Yang dengan sendirinya ini membantu melancarkan aliran darah kita Yes Nah kekuatan dan juga kemewahannya ini juga membuat titanium dipergunakan juga nih untuk perhiasan berkelas Betul banget Felis Nah meskipun harganya lebih tinggi daripada emas Dewasa ini titanium disukai bukan hanya karena mewah Tetapi juga karena manfaat kesehatannya Betul Nah salah satunya adalah Kalung Gin Samyong ini Bekerja dengan cara membersihkan darah dari racun Memberi energi yang hangat dan nyaman bagi tubuh Sehingga merangsang kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara alami nih Tuh Dan pastinya ya ini meningkatkan regenerasi sel sehingga sel-sel rusak tergantikan dengan sel baru yang sehat Dan juga meningkatkan fungsi organ vital tubuh Felis Biasa ya Gin Samyong ini ternyata tidak hanya sebagai alat kesehatan tapi juga perhiasan Dan Gin Samyong ini juga merupakan kalung kesehatan loh Yang terbuat dari turmalin Jadi ini adalah sinar inframerah yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan menuju bagian sel darah merah Dan juga mengaktifkan molekul air serta memaksimalkan suplai oksigen ke dalam tubuh kita Memperbesar pembuluh kapiler dan juga memperlancar peredaran darah Kemudian juga mendetoksifikasi membersihkan tubuh dari logam-logam berat Tunggu apa lagi? Segera hubungi call center kami di 031-3333-3030 Atau whatsapp di 0888-555-7580 Diskon spesial untuk Anda Gin Samyong Titanium harga normal 1.199.000 rupiah Dapatkan harga spesial sebesar 799.000 rupiah Gin Samyong Titanium melapis emas dari harga normal 1.299.000 rupiah Dapatkan hanya dengan harga 900.000 rupiah saja Hanya untuk pembelian hari ini Ingat hanya untuk pembelian hari ini Tunggu apa lagi? Ayah Bunda Anda masih bersama saya Cita dalam Pojok Pendidikan Keluarga Parents Talk Tersembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya SBO TV dan juga HIMSI Himpunan Psikolog Indonesia Bersama saya Ibu Marini SP SI MPSI Psikolog Sekolah terus Banyak gelarnya Bunda Ya Tadi kan kita ngobrol nih ya Tentang Anak-anak Orang tua Orang tua Lingkungan Lingkungan Terus ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua Baik itu ayah maupun ibu Untuk sama-sama menjaga mental anak Supaya tetap mereka ini sehat mentalnya selama masa pandemi ini Yang saya tanyakan itu trik dan tipsnya itu apa Jadi nanti jangan sampai orang merasa Ternyata susah ya jadi orang tua Ternyata berat ya Mis gak usah kawin Mis Wah kan Bahaya itu Bahaya itu Trauma baru Trauma baru itu Berarti ada sesuatu yang mental health pada orang tuanya Pada rumah aja kan Itu beda lagi Oke Peran orang tua itu Yang dikatakan orang tua itu kan ada bapak ada ibu ya Ini punya peran sendiri-sendiri sebetulnya Ya Laki Itu sudah Kodratnya Dia bicara secara analisa dan logika Kalau laki-laki Laki Perempuan lebih kepada perasaan Makanya gampang baper Emosi Feelingnya Makanya gampang baper Porsi itu yang harus Dimiliki oleh orang tua Untuk mengajarkan ke anaknya Jangan sampai anak itu Hanya dicekoi Emosi Mau laki Mau perempuan Dapatnya cuma emosi Dari hidupnya Gak salah Kalau anak itu SMA Kuliah Cowok Tapi baperan Gampang nangis Gak salah Karena pendidikannya dia Hanya dari ibu Dia gak dapat nih pendidikan dari si bapak Gitu loh Si bapak Perannya ada di mana Si bapak perannya adalah di analisa dan logika Kamu boleh nangis Kamu boleh nangis Tapi kamu lihat dulu dong konteksnya Kira-kira gak perlu nangis atau enggak Itu kan dapat dari bapak Gitu loh Gak salah juga Kalau itu dibalik gak bisa ya bunda Gak bisa Karena kan Tibanya laki-laki mungkin ada yang justru baperan Perempuannya yang strong bisa analisis dan lain-lain Nah itu dari pola pendidikannya lagi Nah Kalau misalnya Misalnya ini bunda Ada gak sih Bapak itu yang justru memiliki keibuan Dan sebaliknya Ibu yang sifatnya kebapakan Bisa Nah Karena dia Dari lahir Sampai besar Hanya diasuh oleh ibu Oh Bapaknya pokoknya aku kerja cari uang Dipenuhi kebutuhan Dipenuhi kebutuhannya Anak apa cari ibu Anak apa cari ibu Ya Urusan bu Aku pokoknya ngerti beres Aku ngerti beres Kalau ada apa-apa Itulah anakmu Nah Nanti dijawab sama ibunya Lah Lah Keanakmu berendam Kakaknya Kan gak bisa begitu Itu anaknya orang dua kok Iya Hei anaknya orang dua Jangan suruh ibu terus Yang bertanggung jawab Bukan anaknya ibu Bukan anaknya bapak Nah Gitu loh Jadi belum lepas tanggung jawab Untuk pendidik anak Meskipun bapak ini sudah menafkahi Secara lahir Karena sejatinya pendidikan ini Bagian dari menafkahi secara batin Betul Apalagi sekarang Masa pandemi Peran orang tua Peran orang tua Kita sudah gak bisa lagi nyalakan Kalau dulu ya Dulu zamannya offline Ini gurumu memang gak benar kok ngajari Gak jarang loh saya menerima seperti itu Ini apa guru nih kok nge-nge gitu Apa ini guru nih Ngajar kok nge-nge Kalau sekarang Sekarang gak bisa kita nyalakan Lebih banyak di rumah daripada di sekolah Peran itu pembali ya Jadi gini Mungkin Allah itu sudah Gini Kalau kita bicara dulu yang offline Sebelum pandemi Sebelum pandemi Banyak orang tua yang Istilahnya Menyekolahkan anaknya itu Sudah Apa jari sekolah Iya Angger bes tak bayar Berarti pinter no anakku Dan pinternya mintanya paket Nah betul Sa akhlaknya Sa mata pelajarnya Aku dupin terkapeh Aku sebaya larang Itu urusannya guru Nah Kok enak Kalau saya bicara Karena saya juga dosen ya Mbak Cita juga sama Kita gak bisa dong kayak gitu Lo kok enak Emangnya anakku Ini anaknya bapak Anaknya ibu Nah kok enak Kok enak Saya pernah dapet klien seperti itu mbak Saya ajak berhitung Bapak dan ibu Nyekolahkan anak berapa lama sih Dalam 24 jam Ada berapa lama anak itu di sekolah Pasti jauh lebih banyak di rumah Daripada di sekolah Sisanya di mana Sisanya di rumah kan Berarti harusnya peran orang tua itu lebih banyak Membentuk ahlak itu juga peran orang tua Mendidik itu juga peran orang tua Iya kan Sekarang Allah itu mungkin maha tahu ya Akhirnya Kok lama-lama Orang tua ini kok tambah lama kok tambah kayak gini ya Maksudnya ya Dan ibu ngantikan orang tuanya ngadup saya loh Dan itu memang iya sih ibu Kita merasakan Betul Tapi sekarang di masa seperti ini Di mana si anak itu dituntut harus sekolah dari rumah Tidak jarang orang tuanya yang stres loh ya Jadi stresnya anak itu bisa jadi juga representatif dari stresnya orang tua Tidak Aduh ngajarin gini kok gak isok-isok ya Baru gini Tiba-tiba jadi guru ini abut ya Jadi mereka akhirnya Kapan ya pandemi ini selesai supaya anakku bisa sekolah Iya Karena mereka sudah give up juga loh Itu bagian itu juga termasuk sakit jiwa ya bu Orang tuanya Iya Termasuk sakit Termasuk Gangguan ya bu Stres orang tuanya Stres Dari anaknya Hati-hati bu Hati-hati pak Sekarang Ketika Orang tua yang bekerja sudah mulai Seminggu Tiga hari di kantor Sisanya di rumah Anak kan enggak Di rumah terus Orang tuanya ada recharge Ya jadi ketika dia sumpuk di rumah sumpuk Dia ada charge Dia ketika ngantor bisa berhati-hati melupakannya di rumah Begitu sampai di rumah Kecah lagi Lihat anaknya kayak gini Oke Bu Saya tuh Banyak beberapa teman saya tuh yang mengalami dan Banyak kan ini kita baca di media sosial juga Kalau orang tua Ayah Sudah memerankan perannya dengan sangat baik Betul Ibu memerankan perannya dengan sangat baik Ternyata Anak pun Tampak baik-baik saja Tetapi tanpa diduga Ada sesuatu yang terjadi Kena narkoba dan lain-lain Itu apa sesungguhnya yang terjadi? Komunikasi Komunikasi Kembali menjadi orang tua itu Tidak hanya sekejar mengajarkan Memberikan nafkah Memintarkan Tidak Tidak cukup Tidak cukup Komunikasi itu harus ada Banyak itu terjadi di kota-kota besar Orang tua pulang dari kantor Sudah sore Sudah malam Capek Mandi Masuk kamar Tiap kamar disediain TV Ya kan? Anak pegang handphone masing-masing Pegang gadget masing-masing Kalau butuh apa-apa WA Butuh apa-apa WA Padahal satu rumah Beda kamar Ya Komunikasi itu Tidak terjalin Ya Gitu loh Untuk yang non-muslim Maaf Tapi kalau kita Sebagai seorang muslim Rasul itu pernah mengajarkan Ya Rasul ketika mengajarkan Kepada anak-anaknya Itu ajarkanlah anak-anakmu Di tiga saat Jadi di tiga masa Satu Ketika makan Dua Ketika berpergian Tiga ketika bermain Karena ketika makan Orang itu bahagia loh Biasanya ketika makan Nah Ketika dia merasakan bahagia Di tiga saat itu Itu mudah kita mengajarkan Sesuatu Dari orang tua ke anak Maksudnya mungkin Berkomunikasi Iya Nasehati Atau Saling curhat Saling curhat Itu adalah waktu-waktu yang tepat Ini jadi tip and trick ya Saya ulangi Bunda Ini penting Ajarkan kepada anak-anak kita Di tiga waktu Yang pertama pada saat makan Yang kedua pada saat Bepergian Dan pada saat bermain Karena pada saat ini Adalah saat dimana Anak-anak itu relax Untuk bisa lebih Mereka bahagia Mereka relax Akhirnya mereka bisa menangkap Masukan-masukan itu Apa yang dilontarkan orang tuanya Tapi melontarkannya Tidak dengan menjatuhkan Marah-marah Tidak dengan Nanti kalau tengah-tengah makan Kemudian kita ngasih taunya Pada saat makan Kamu jangan gini-gini Dengan cara yang tidak tepat Kasih domangan Jadi lagi-lagi harus ditemukan formulasi yang tepat Baik Pemirsa Luar biasa Ini akan kita lanjutkan setelah Jeda iklan berikut ini Tetaplah bersama saya Cita Dalam Pojok Pendidikan Keluarga Pairostok Persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya SBO TV Dan juga Hipsi Halo Sister-sisterku yang ada di rumah Pusing ya Pusing karena dietnya gagal terus Hmm Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu Ini dia Produk terbaru dari CuatCuit.com Ini adalah produk keren Selain bikin sehat Ini juga bisa bikin kita langsing Banyak banget deh pokoknya manfaatnya Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea Minuman fiber Kaya serat dengan campuran buah manggis Dan juga anggur Slim Tea ini terbuat dari bahan alami Yang terdiri dari Vecilium Hoss Dan juga penyerapan air Dan juga pembentuk gel Yang dapat mengikat gula Kolesterol Lemak Dari dalam perut Dan juga yang jelek-jelek lainnya ya Inulin dari ekstrak Sisari Roots Menyumbang bakteri baik diusus Dan juga menghalangi Pertumbuhan bakteri jahat Ekstrak manggisnya Baik banget loh Untuk benderita darah tinggi Selain itu Slim Tea juga membantu Proses pemecahan lemak Sehingga mengurangi kolesterol Dan membantu proses metabolisme Sehingga tidak terjadi penumpukan Sisa makanan Sementara Ekstrak anggur Ini mengandung Antioksidan Yang dapat menghambat Pembentukan dan juga pertumbuhan Sel-sel lemak Mengurangi kadar lemak Pada organ perut Dan juga hati Melancarkan pencernaan Kayak akan vitamin C Dan juga E Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea Dan dapetin sehatnya Plus bonus langsingnya Ya Sekarang ambil teleponnya Ketik nomornya Hubungin kita Di 031-3333-3030 Atau Whatsapp Di 0888-5777-580 Saya kasih tau Bisa dapet diskon tambahan loh Spesial banget kan? Bakwan Truno Joyo SBO Kini makin dekat dengan Anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Truno Joyo SBO Bisa Anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Truno Joyo ini Bisa manjakan lidah Anda semua Tunggu apa lagi? Yuk order! Hai Masyarakat tercinta kota Surabaya Khususnya healthy people Tetap jaga kesehatan Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah poin terpenting Untuk kita semuanya Nah Di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat Untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif Paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Dan kalung Alhaya ini Kayak akan manfaat Antara lain memperkuat sistem kardiovaskular Kemudian juga menstabilkan tekanan darah Memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh Dan juga mengurangi tekanan jantung Apalagi Nah Mengatasi vertigo Migren Sakit leher Punggung Serta kepala Dan juga manfaat lain Yang tidak kalah penting Meningkatkan hormon endorfin Yang membebaskan Anda dari stres Yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh Untuk menangkal penyakit-penyakit Dan juga virus-virus yang di luar sana Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh Kurang jago apa nih Jadi segera hubungi call center kami Di 031-3333-3030 Atau di whatsapp Di 0888-5777-580 Dan dapatkan diskon spesialnya Terima kasih telah menonton! Oke parents Bersama saya Cita Kembali Dan juga Ibu Marini Pemirsa pernah tidak Tiba-tiba melihat anak susah diajak belajar Tiba-tiba anak menunjukkan perilaku-perilaku khas Yang kita tidak tahu Ini kenapa anak seperti ini? Nah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Marini adalah Gejala-gejala yang muncul pada kesehatan mental anak itu apa sebenarnya? Oke kalau kita bicara gejala kesehatan itu ya Jadi kayak orang sakit Umpama Saya kok gak enak flu Saya gak enak badan Apa gejalanya? Gerges Tenggarkan kering bibir pecah-pecah Susah buang air kecil Nah itu kan diantara Iya betul Kalau yang dikatakan kesehatan mental Itu gejalanya kayak gimana sih? Ada perubahan perilaku Itu yang mendasar Perubahan perilaku pada anak Contoh Contoh Yang tadinya pulang sekolah Assalamualaikum Ceria Sekarang pulang sekolah Melentuk Itu diantara gejala kesehatan Itu ada sinyal sebetulnya ya Rasa-rasan Kalau orang tua itu paham pecah Anak itu ada sinyal Mbak, mas, ayo ma'am Enggak ah nanti aja Masih kenyang Kamu kan gak makan dari tadi Ya gak tau Tapi kenyang aja Ada sesuatu Ada something Ada something Ada perubahan perilaku yang terjadi Yang tidak biasanya Yang tidak biasanya Itu dari hal-hal kecil Hal-hal yang kecil Jadi itu peran orang tua Harus pecah Ya Gak bisa kita Tahu-tahu Kok aku gak pernah tahu ya Anakku tahu-tahu kayak gitu Hai Ayo bunda kemarin kemana Sibuk kerja Bunda dimana sih Beda rumah Iya Itu Iya kan Itu yang terjadi Terus apalagi bunda Ya itu aja mendasar Maksudnya Hal-hal kecil ya Ada perubahan perilaku Yang terjadi pada Anak kita Itu berarti Sedang terjadi Gangguan kesehatan mental Pada anak Ada gangguan Iya Oke parents Kita harus semakin Peka Belihat perubahan-perubahan Perilaku yang terjadi Pada anak-anak kita Jadi kita sentuh Mereka dengan kasih sayang kita Betul Kita lebih mengerti Supaya kita bisa Lebih friendly Dengan anak-anak kita Iya betul Sebenarnya Tanggung jawab Untuk tetap Bisa menjaga Kesehatan mental Anak ini Sebenarnya kan Tidak hanya Masa pandemi saja Betul Tetapi ini Seolah-olah menjadi Sesuatu yang Gara-gara pandemi Gara-gara pandemi Kita harus menjaga Kesehatan mental Anak Padahal Dalam seandainya Dalam Kondisi yang Tidak pandemi Itu juga tetap Menjadi tanggung jawab kita Betul Menjadi tetap Tanggung jawabnya orang tua Gitu loh Untuk jaga kesehatan anaknya Kesehatan mental anaknya Betul Jadi jangan mengkambing hitamkan pandemi deh Gitu ya Stop mengkambing hitamkan pandemi Kita harus Melakukan sesuatu Action Karena Kembali ke kita ya Orang tua Kita gak tahu Kita ada di dunia ini Mau sampai berapa lama sih Gitu loh Tapi Entah berapa lama pun Anda ada di dunia Tetap tanggung jawab Terhadap Anak Adalah tanggung jawabmu Orang tua Gitu kan Itu tanggung jawab Kita gak bisa lepas Gitu loh Di akhirat itu ditagi Mau pandemi Mau enggak Mau ada badai Mau ada topan Atau ada Bencana apapun yang terjadi Di luar sana Orang tua adalah Orang tua yang berkewajiban Untuk Menjaga mental anak Supaya sehat Dan tetap bahagia Begitu Kak Bunda Betul Beratnya jadi orang tua ini Bisa Tadi yang saya bilang ya Dibilang berat Itu Berat Dibilang Enggak Kalau kita lakukan itu Dengan enjoy Enggak berat Apalagi Sekarang ya Sebetulnya Sekarang itu Pola mendidik anak Itu jauh lebih enak Loh Doktrin Sekarang enggak Di doktrin malah lari Jadi pendekatannya harus Sudah berbeda Pendekatannya berbeda Saya ini termasuk produk itu Produk doktrinasi Kita enggak berani Ngomong enggak Bisa ngomong enggak Buntutnya panjang Anak zaman now Bilang Gini gini Bunda ini kok gini sih Enggak kekinian Enggak kekinian Jadul Jadul Zaman old Diajak ngomong instagram Enggak ngerti Orang anak langsung Enggak asik Enggak asik Jadi kita memang Sebenarnya kita tidak ikut Tidak ikut Alur yang seperti apa Kita mengalir Tapi kita mengarahkan Begitu ya Betul Jadi untuk orang tua Untuk para parents Di sana Kita tidak bisa Membatasi anak No medsos Loh saya ini tadinya Enggak punya medsos Anak saya yang bikinkan Ibu harus bikin dong Buat anak Anak yang hebat Saya malah bilang gitu Boleh Malah saya itu Saya pernah ada klien ya Yang dia anti medsos Sampai satu ketika Dia tidak tahu Anak punya medsos apa saja Dan apa yang dilakukan Anak di medsosnya Dia enggak tahu Jadi Saya bilang Ibu Ibu harus punya Minimal Ibu tahu Untuk stalker Nah Tapi Enggak ada omongan loh ya Jangan ngomong Jangan terus di komen Ya Kak Baju umo loh ya Kak Itu sama siapa aja tuh foto-foto Halo No komen Ya Sekedar tahu Sekedar tahu Sekedar ini ya untuk kontrol Komennya nanti aja di rumah Ketika makan Ya Tapi cara bicaranya Mbak Kadang-kadang bunda tuh bingung deh Kenapa ya orang itu Kalau foto itu kok Harus begini Harus gini Harus gini Itu apa sih Nah Jadi dibangun komunikasinya Dibangun komunikasinya Jadi jangan yang Kak Besok-besok kalau foto Enggak boleh gini ya Besok-besok enggak ada tuh foto Gini-gini Gini Enggak kan Enggak ada lagi tuh foto Begini-begini tuh Bunda enggak suka tuh Dilawan pasti Iya Wah asik Langsung Bundanya di-block Di-unfold Hah Lepot Betul kan Tapi Cara kita komunikasi Sebetulnya apa sih Kenapa sih mbak Kenapa sih kak Jadi dia justru merasa dihargai ya bunda Dengan ditanya seperti itu Gini loh mah Gini loh bu Ini tuh namanya tuh Sarang heeong Itu apa sih sarang heeo itu Kenapa sih Kok orang-orang tuh pada bilang Ih sarang keo Apa sih Jadi kadang-kadang kita memang harus Komunikasinya yang harus diatur Betul Jadi baru nanti kita masukin Misi-misi kita Tas 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 Begitu lebih mudah di Terima anak ya Daripada Jangan begini Jangan begini Jangan begini Udah gitu nanti Komennya di mensos Enggak boleh tiktokan ya Enggak boleh tiktokan ya Neneh 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 Mama gak suka anak mama ada di tiktok Joget-joget Joget-joget Terus ntar mamanya Diem-diem Arisan Ayo tiktokan Terus anaknya tau Ih mama bisanya ngelarang Tiktok Anak itu melihat Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Ih mama Oh ternyata gitu ya Para ibu-ibu tuh Kalau udah ngumpul Ngerumpi Ngomongin suaminya Kayak gini Besok satu ketika Dia menjadi dewasa Dia menjadi orang tua Dia akan melakukan hal yang sama Kalau tidak begitu berarti Bukan orang tua yang benar Konsep dia begitu ya Orang tua yang betul adalah yang seperti yang dilakukan oleh ibuku Bapakku Besok ketika aku menjadi dewasa Aku menjadi orang tua Aku juga akan melakukan hal yang sama Repot maneh Repotnya jadi orang tua Ya kan Jadi Pesan yang harus dibangun oleh orang tua adalah Menjadi orang tua itu Bukan satu Kalau kita bicara wajib Memang kewajiban kita menjadi orang tua untuk mendidik anak Ya Tapi itu bukan menjadi beban Ya Buatlah itu sesuatu yang menyenangkan Ya Diambil menjadi sebagai sebuah seni Mendidik anak Ya Mendidik anak itu satu hal yang seni loh Setiap anak itu diciptakan berbeda Dengan keunikan masing-masing Berarti itu adalah Bagaimana orang tua itu menciptakan kreasi Ketika mendidik si A Itu caranya begini Mendidik kakaknya begini Mendidik adiknya begini Tidak boleh digebiah uya Tidak boleh Allah itu sudah menciptakan Kamu perempuan Kamu laki Kamu begini Hidungnya Kamu begini Kamu begitu matanya Sorry Kamu begini Nah Itu Pemirsa ini Hidungnya Jadi Narasumbernya hidungnya pancung Jadi boleh diberikan kesimpulan Bunda Oke kesimpulannya adalah Kesehatan mental untuk anak itu Perlu kita jaga Ya Sebagai orang tua Adalah tugas orang tua Untuk selalu menjaga Anak supaya sehat Baik fisik maupun mental Ya Kalau fisik jelas Sesuatu yang nampak Harus kita Jaga Kalau sesuatu itu yang ada di dalam Juga Harus kita jaga Caranya menjaga gimana Buatlah anak itu bahagia Buatlah anak itu sejahtera Supaya anak kita itu bisa berguna Untuk lingkungan sekitarnya Kita adalah tugas orang tua Dan itu butuh seni Ya Harus punya seni Gak ada lagi yang namanya orang tua Dede dari anak nomor satu Sampai anak nomor sepuluh Sama semua Perlakuannya harus Perlakuannya sama Sesuai dengan Itu gak ada lagi Anak nomor satu Begini Anak nomor dua Begini Anak tiga Begini Itu good Orang tua yang hebat Itu adalah seni Dan itu Bisa dipelajari Bukan sesuatu yang turun Langsung Begitu saja Tapi orang tua harus cerdas Harus mulai melihat Oh anakku yang ini Sukanya begini Anakku yang ini Begini Jangan dibalik-balik Perlakuannya Dan jangan dikembalikan Ke kita Ibu gak suka Kamu juga gak Boleh Suka Ya gak bisa Begitu Tuh Untuk para bunda Para ayah Di rumah Jadi Itulah Yang harus kita siapkan Yuk Jangan dijadikan beban Menjaga anak Mendidik anak itu Jangan beban Bukan beban Ya Tapi Kalau kewajiban Ya Tapi jangan dijadikan beban Dibuat enjoy saja Dengan kita enjoy Pasti anak kita juga merasa kok Iya Disentuh hatinya Anak itu merasa kok Ketika orang tuanya Cara mendidiknya itu Setengah hati Dia akan tahu Iya Dikasih sayangi dengan sepenuh hati Juga akan terasa Akan terasa Tidak diperhatikan Terasa Terasa Diperhatikan juga terasa Jadi lebih banyak mengasah Kepekaan Betul Antara keduanya Karena orang tua dan anak Ayah, ibu, anak Ini sama-sama Saling mendukung Saling menguatkan Betul Bagaimanapun juga Negara kita ini Adalah Sebuah kesatuan besar Yang kekuatannya itu berawar Akar dari keluarga Jadi sudah stop Yang nganyalah-nyalain Yang namanya guru Dan jangan juga berharap Pandemi segera berakhir Ya kita berharap Pandemi segera berakhir Tetapi kita tidak tahu Pandemi akan berakhir Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana mempersiapkan Mental anak-anak kita ini Supaya lebih sehat Dan lebih sejahtera Terima kasih atas kebersamaannya Mudah-mudahan menjadi tayangan Yang bermanfaat Ibu Mari Terima kasih hadirnya Parents kita akan bertemu lagi Di lain kesempatan Dengan Bahasan yang lebih menarik Saya Cita Helmy undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hiiii Terima kasih hadirnya